Intro Selamat datang di rumah sakit Betesda Yogyakarta Perkenalkan nama saya Dr. Andrea Kartika Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kasus yang marah di internasional Yaitu coronavirus disease 2019 atau yang kerap kita dengar sebagai covid-19 Di sini kita akan membahas bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita Bagaimana tubuh kita melawan dan seberapa banyak pasien yang meninggal akibat kasus ini Di dunia per 3 Maret 2020 telah terdapat 90.663 pasien yang positif terinfeksi coronavirus Dan 3.124nya sudah meninggal akibat coronavirus Nah sekarang kita akan melanjutkan bagaimana nasib si virus itu setelah masuk ke tubuh kita Nah tubuh kita itu pintar ceritanya Dia punya tentara atau sistem imun yang akan melawan virus, bakteri, parsi, jemur, dan semua yang masuk ke tubuh kita Khususnya sekarang adalah virus atau koronavirus Nah gejala pasien yang awal itu seperti bersin-bersin, meler, demam, dan kalau parah sampai kesat nafas Nah dari sistem imun yang pertama kali melawan dia akan dilanjutkan dengan sistem imun yang dinamakan dengan sistem imun adaptif Nah adaptif di sini dia bisa dibagi menjadi dua Mememori sehingga besok kalau kena lagi dan dia survive itu dia bisa melawan langsung Dan satunya lagi adalah antibody Nah di sini antibody digunakan untuk melawan virus corona atau koronavirus Dan dia spesifik untuk koronavirus Nah di sini PR kita adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh kita Nah bagaimana caranya meningkatkan imunitas Pertama dengan gaya hidup sehat itu paling utama Kita makan yang cukup, istirahat cukup, minum air putih yang cukup, makan sayur, buah, dan minum vitamin Bisa pakai vitamin C, bisa minum vitamin E, atau memperbanyak buah dan sayuran yang mengandung vitamin-vitamin Nah yang kedua yang penting lagi adalah mengurangi paparan nih Gimana caranya kalau kita lagi di tempat umum Pulang-pulang atau setelah kita terpapar di tempat umum kita harus cuci tangan Cuci tangan dengan bersih sampai di sini Seperti itu Nah setelah cuci tangan kita juga bisa menggunakan masker Atau sebetulnya paling tepat adalah orang yang sakit yang menggunakan masker Karena supaya tidak menyebabkan penyakitnya ke yang lain Jadi kita harus memberikan edukasi dan menjadi pahlawan bagi orang lain Seperti itu Dan yang terakhir adalah kita bisa mendesinfeksi rumah kita Seperti rajin ngepel, lalu di bagian kursi kita bersihkan Seperti itu Nah sekian untuk video kita hari ini Nantikan video-video kami lainnya dengan cara follow di sosial media kami Dan di sini kami akan memberikan informasi yang kalian butuhkan mengenai kesehatan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih